Selamat datang di Wibu Center Kita masih bercerita tentang pahlawan jamur Pahlawan jamur sekarang sedang memenasuki babak perperangan Antara player-player manusia dan kerajaan jamur Dicerita sebelumnya, para jenderal kerajaan jamur menghajar 5 player level tinggi Para player itu kewalahan Nia sudah kalah Dedy Marin terkena dampaknya karena skill supportnya tidak kuat Menahan kekuatan jamur KG Wubel si jenderal swat menggunakan skill ultimate-nya Ia melempar pedang besarnya ke arah jamur penyihir dan jamur diamon Akan tetapi, Raja Jamur datang menyelamatkan jamur penyihir Ia sangat marah dengan si Wubel Di sisi lain, Borja sedang melawan Beow Ia tampak kesulitan menghadapi penembak jitu itu Penembak jitu dari kerajaan jamur memang luar biasa Ia penuh dengan strategi yang luar biasa Si Borja tanpa kewalahan Ia terpojok saat mengetahui ada sesuatu di belakangnya Dan itu membuat dirinya dalam bahaya Nah, apakah yang ada di belakang dari Borja ini Langsung kita cus di part 12 Apa ini? Ini terlihat bodoh Ucap Borja Cerita diawali dengan Borja yang melihat ada jamur aneh di belakangnya Itu seperti jamur kamera yang memiliki tombol diatasnya Dan jamur kamera itu pun menekan tombolnya Dan tuing Sinar menyelaukan mengenai mata Borja Borja terkenal debuh blim Wah, mataku Ucap Borja kesakitan Matanya terkena blim Ia tidak bisa melihat Tapi Borja memiliki pendengaran yang tajam Ia bisa menggambarkan situasi sekitarnya Hanya dengan mendengar pergerakan lawan Akan tetapi Ada jamur trompet yang siap membunyikan suara tinggi Dan Suara menceking kuping Borja Suaranya begitu tinggi Sampai menyakitkan kuping Borja Ia tak bisa lagi menggunakan pendengarannya Ini menyakitkan Matanya buta Kupingnya terluka Rencana beau dalam menjebak Borja tampak sempurna Oh sial Kurang ajar Teriak Borja panik Ia kemudian melompat mundur Karena dua indranya Tidak bekerja Ia merasa dirinya diserang Dan akhirnya Borja menginjak jamur kecil Dan ketika dia injak jamur itu Jamur itu malah membesar secara instan Borja pun terlempar Itu serangan mengejutkan yang menyakitkan Dan sialnya Borja berkali-kali kena jebakan jamur kecil itu Ia pun terpental berkali-kali Sampai akhirnya Ia terjatuh Borja terkapar kesakitan Ia sangat marah dikerjai dengan jebakan konyol Ia pun berusaha membuka matanya Dan iya Ia mulai bisa melihat kembali Efek blirnya sudah selesai Sial Akhirnya aku bisa melihat kembali Si jamur kampret itu benar-benar membuatku kesal Dasar jamur aneh Kampret Borja sangat kesal Ia sampai memukul tanah Dan sialnya Ada jamur kecil di bawahnya Ia terkena guncangan dari pukulan Borja Dan bereaksi Jamur-jamur kecil itu marah Kepalanya tiba-tiba Mengeluarkan sesuatu Dan BOOM Itu jebakan bom jamur Sialnya Borja terkena jebakan bom itu Berkali-kali BOOM 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 Aduh apes banget punya si Borja ya Dihajar berkali-kali sama jamur wanita Ini benar-benar ngenes Disiksa ini Cuy Kasian si Borja ini Borja pun terlempar ke arah Biau Tapi tampak di tempat Borja jatuh Ada jamur-jamur kecil yang berwarna hijau muda Dan jamur hijau itu Seperti mengeluarkan lendir di tubuh Borja Akhirnya Karena kau punya otak yang bodoh Jadi aku memanfaatkan ledakan itu untuk menuju ke arahmu Dasar jamur Bodoh Teriak Borja kesal Sambil menodong Beow dengan senapannya Siapa yang kau sebut bodoh Ucap Beow sambil melihat Borja Yang pergerakannya tertahan Karena lendir-lendir itu ternyata jebakan tikus Alias jebakan lengket Apa? Aku tidak bisa bergerak Aku tidak bisa mengangkat senjataku Ucap Borja kesulitan Ada lebih dari 40 ribu jenis jamur yang berbeda disini Tak ada satupun yang bisa kau remehkan Ucap Beow dengan nada serius Bersiaplah untuk mati Ucap Beow sambil menodong kepala Borja Borja tampak pasrah Ia tidak bisa melakukan apa-apa kali ini Dan ia merasa kalah telak Borja pun dijedor pistol sama Beow Sampai bolong dan kau Ampun ini Wah ini bener-bener jos banget dah Ampun banget ini Pertarungan tingkat tinggi Bener-bener si Beow ini sangat cerdas ya bos Dalam menjebak si Borja Salud bener deh Tepuk tangan buat si Beow Karena cerdasan Seekor monster jamur Tidak bisa diremehkan sama sekali nih bos Sin pun berpindah ke lokasi Wazi Wazi bener-bener tercengang Melihat kekuatan para general kerajaan jamur Kage, Beow, Garot Dan jamur di Amon Mereka semua mampu mengalahkan manusia-manusia Yang berlevel tinggi Apalagi raja jamur Ia bisa menghentikan serangan OP Dari Ubel SWAT general Ini pertarungan beda level Hei Piggy Apa kau bisa melihat seseorang di sana? Ucap Wazi sambil bertanya terkaget-kaget Ketika ia melihat sesosok hitam yang mirip hantu Dan jreng Itu hantu berjubah hitam yang melayang-layang di udara Wazi panik melihat hantu hitam itu Sin berpindah ke pertarungan raja jamur Ubel terlihat sudah siap menghadapi raja jamur Ia tampak pede Melangkah berhadapan dengan raja jamur Ia pun menggunakan skill War War general battle spirit Ledakan spirit terjadi pada tubuh Ubel Spontan tubuhnya menjadi raksasa Dan terlihat tubuhnya sekarang lebih besar dari raja jamur Dan pertarungan pun dimulai Celang 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 Dua pedang saling berbenturan Ini pertarungan kecepatan dan kekuatan Tiba-tiba raja jamur mengeluarkan skill pedang lenturnya Pedangnya bergerak secara zigzag Tapi Ubel berhasil menangkisnya Ia melemparkan serangan itu ke arah jamur diamon Dan Jamur diamon terpental ke belakang HP minus satu Si diamon ini defense-nya luar biasa ya bos Kena serangan serius malah cuma berkurang satu Meri bener Rasakan ini Ubel melompat dan menyerang dengan kekuatan penuh Tapi raja jamur bisa menahannya dengan mudah Deng 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 Ubel dan raja jamur tidak ada yang mau mengalah Mereka berdua bertarung sengit Sampai percikan-percikan benturannya berhamburan kemana-mana Salah satu percikan itu malah menunjuk ke persembunyian Wazi dan Piggy Wazi panik melihatnya dan Tuar Piggy Loncat Ucap Wazi panik Piggy dan Wazi pun terguling-guling karena hempasan percikan pedang Ubel dan raja jamur Ini mengerikan Wazi merasakan sesaat ia akan mati jika terkena percikan itu dan PUM Wazi merasa sesuatu yang membuatnya pusing Eh apa yang terjadi padaku Ucap Wazi bingung Notifikasi muncul Peringatan Misi darurat telah muncul Misi darurat telah muncul Misi darurat telah muncul Wazi melongo bingung dengan notifikasi yang muncul Dan scene pun berpindah Pertarungan Garot si penyihir agung kerajaan jamur dan Lilith si Beastmaster tampak seru Garot kelihatannya kesulitan karena tangan besar yang menyerangnya berkali-kali Ini susah bagi penyihir karena pertarungan jarak dekat tidak cocok untuk penyihir Garot diserang dengan tangan besar itu Sampai ia kesulitan Tapi Garot berhasil menghindar Dengan magic shield Kemudian Garot menggunakan magic skill Posionis mushroom ball Skill melempar cairan racun kepada tangan besar itu Tapi tangan besar itu memiliki magic immunity Alias kebal terhadap serangan magic Jadi itu sangat-sangat cemen Ah Magicku gagal lagi Tangan ini benar-benar mengganggu sekali Ini membuatku frustasi Ucap Garot kesal Hei grey kecil Saya tidak mampu bermain lagi Ayo keluarlah Pinta Lilith kepada serigala hitam yang ada di dalam tas Satu tulang naga Tas itu malah meminta Lilith untuk memberikannya tulang naga Apa katamu? Katakan sekali lagi anjing Bodoh Kau sudah banyak memakan tulang naga di dalam tas Kenapa kau memintanya lagi? Lilith tampak jenggel dengan permintaan grey si serigala Di sisi lain Ubel dan Raja Jamur masih bertarung Mereka tampak terdiam Tidak bergerak satu inci pun Mugu-mugu Ucap Raja Jamur Sambil memanggil Ubel dengan jari tangannya Ia menyuruh Ubel untuk maju Seolah-olah serangan Ubel dari tadi Tidak ada artinya bagi dia Ubel jadi kesal dengan ejekan itu Ia langsung mengeluarkan Iconite Betel Spirit 100% Full Aura Ubel melompat Ia memegang pedang besarnya dengan kencang Dan Hurrah Ubel mendebas Raja Jamur dengan kekuatan penuh Ini full power 100% dari Master Sword Ubel Akan tetapi Serangan itu sangat mudah dihentikan oleh Raja Jamur Ia cuma menahan ujung pedang Ubel dan deflection Ubel malah langsung terlempar ke belakang Kekuatannya sangat jauh dari cukup untuk melawan Raja Jamur Ubel pun terpental sampai menabrak Diamond's Room Dan ia pun berdarah-darah Hahaha Bagaimana mungkin Ini tidak mungkin Kekuatan 100%ku hanya sebetes ini Ubel shock Menerima kenyataan Kalau kekuatannya tidak ada artinya dihadapan Raja Jamur Raja Jamur tidak mau mengabaikan kesempatan ini Ia langsung melompat ke arah Ubel Dan menyerang Ubel dengan satu tusukan Tidak Saya tidak akan kalah Ucap Ubel sambil mengaktifkan skill Fangward Skill pertahanan Ubel dan Trot Semua yang melihat Ubel diserang Raja Jamur terkaget Ubel kalah telak Tangan kirinya hancur diserang Raja Jamur Tubuh Ubel mengecil kembali Ukurannya jadi normal lagi Dan sekarang Ia sadar dengan kekuatan Raja Jamur Kekuatannya melebihi ekspetasinya Ia menata Raja Jamur dengan kengerian yang luar biasa Ia merasa kalau dirinya bukan lawannya Ia terlalu besar Dan dirinya terlalu kecil Dan set Ubel Si General Sword K.O Lilith yang melihat kematian Ubel jadi marah Oke aku akan berikan tulang naga Ucap Lilith kepada Gray Yang ada di dalam tas Benarkah Master? Terima kasih Ucap Gray Serigala yang kemudian secara perlahan keluar dari tas Lilith Tak akan kubiarkan Garot yang menyadari monster kuat akan keluar dari tas Lilith Ia pun langsung mengeluarkan magic skill Poison Mushroom Ball Racun bola jamur Max Charge Kekuatan penuh Garot mengeluarkan racun secara beruntun Dan itu meluncur ke arah Lilith Dan Tangan besar menahan serangan Garot yang lemah Garot tampak kesal karena serangannya tidak ada artinya Ia tampak kesal Jika kau kalah setelah mengambil tulang nagaku Maka bersiaplah Kau akan mendapatkan hukuman yang sentimpal Ucap Lilith tampak kesal karena tulang naganya dimakan Serigala Gray Gray pun menampakkan dirinya Ia terlihat kuat Tenanglah Master Ucap Gray penuh semangat Gray pun menurunkan Master Lilith dengan hati-hati Garot yang ada di belakang Lilith pun menjadi frustasi Ia merasa dari tadi dikacangin terus sama si Lilith Padahal ia adalah salah satu general kerajaan jamur Tapi ia terlihat sangat lemah Ia benar-benar frustasi dengan keadaannya saat ini Ia pun menggunakan skill link jisut kepada kepala jamurnya Dan ia juga menggunakan mushroom bass Garot menggunakan dua skill sekaligus untuk menghajar Lilith Akan tetapi Tuaar Kepala Garot dihajar Gray dengan mudahnya Serangannya yang sangat kuat Sampai-sampai Garot langsung K.O Serahkan ini pada aku Master Kau beristirahat saja Ucap Gray dengan sangat sopan Gray pun melesat tajam Ia langsung menghilang di hadapan Lilith Dan tiba-tiba Ia sampai di samping Raja Jamur Ia pun menendang Raja Jamur dengan seluruh kekuatannya Mugu Ucap Raja Jamur sambil mengeluarkan skill pedang zigzagnya Raja Jamur berhasil menghentikan serangan Gray Namun efeknya sangat luar biasa Tanah Tanah pijakan Raja Jamur langsung amblas Hancur Tapi ternyata tidak hanya sebatas amblas Raja Jamur malah terkubur di dalam tanah Dan ia terkubur hanya untuk menahan serangan tendangan Gray Ini kekuatan yang luar biasa Sepertinya serigala Gray ini bukan monster sembarangan ya Powernya luar biasa gede cok Dan ternyata si Gray gak pandang bulu Melihat Raja Jamur terdesak di dalam tanah Ia malah menginjak-ginjak Raja Jamur yang terkubur Dan gile bener ini bos Si Gray ini bener-bener tanpa ampun Dasyat banget nih bos Pertarungan ini baru mulai Udah main kasar aja ini bos Teriakan khas serigala menggema Area sekitar Gray langsung menggema Karena suara Gray yang sangat keras Dan kemudian Pukulan beruntun dibuat oleh Gray Pukulan itu sangat banyak Ini seperti Gomu Gomu Nomi ya Ini seperti Gatling Gun Tapi ini pukulan ya Gray bener-bener tanpa ampun Serangannya gak mau berhenti Setelah ditendang malah dipukul tanpa henti Dan ini adalah skill ahli dari Gray Yaitu Gatling Punch Ketika si Gray sedang memukul Bell dan KG melompat ke arah Gray Mereka berdua menyerang serigala Gray secara bersamaan Tapi serangannya bisa ditahan dengan mudah Bahkan pedang KG ditahan dengan jari Gray Dan peluru Bell ditahan dengan tangan Gray Si Gray ini bener-bener OP Dua serangan Jendral aja dianggap cupu Monster segala ini bener-bener besar Dan ngeri coy Dua serangan Jendral Jamur itu gak ada apa-apanya bagi Gray Sekarang Mau kemana kau pergi Ucap Gray dengan aura membunuh Musuhmu adalah kami Ucap KG Kau yang telah membunuh Loki kan Ucap Bell Loki disini adalah salah satu teman dari Pasukan Kerajaan Jamur Dan ya pertarungan antara Raja Jamur dan Gray pun berakhir disini Karena Raja Jamur ternyata sudah K.O Gray ini bener-bener luar biasa ya bos Ternyata si Gray ini monster yang sangat luar biasa Dan kita akan tahu identitas dari Gray ini besok di P.A.T. Selanjutnya karena P.A.T. ini sudah selesai Terima kasih kawan-kawan sudah menonton Wibu Center Saya mengucapkan terima kasih sekali Kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung kami Sudah men-like, men-comment, dan men-subscribe channel ini Saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Bos-Pap Bos semuanya Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Salam Cus Sari kata oleh SDI Media